Intro Pasca berhasil meringkus oknum pelatih pramuka yang melakukan pelecehan seksual terhadap tujuh siswa sekolah tingkat menengah pertama. Polres Pematang Syantar melalui unit perlindungan perempuan dan anak terus mengembangkan kasus ini. Pada Jumat 21 Juli lalu, akhirnya korban pelecehan seksual bertambah. Pasca diumumkan melalui berita, korban berinisial T siswa sekolah negeri tingkat menengah atas melaporkan dirinya pernah mengalami pelecehan seksual dari pelaku ASL sebanyak dua kali. Korban berinisial T ini mengaku dirinya juga pernah menjadi anak didik pramuka ASL sewaktu duduk di bangku SMP. Korban juga mengaku dirinya pertama kali dicabuli pelaku pada tahun 2016 dan selanjutnya pada awal 2017 lalu. Kanit perlindungan perempuan dan anak Aib Tu Malon Siagian menerangkan dari ketujuh korban, kini total korban menjadi delapan siswa yang telah melapor. Sementara itu Aib Tu Malon Siagian juga menambahkan hasil visum dari ketiga korban yang telah diperiksa dinyatakan positif telah mengalami pelecehan seksual. Unit PPA Polres Pematang Siantar juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban pelaku ASL untuk tidak takut segera melaporkan dirinya kema Polres Pematang Siantar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.